Ya, informasi pertama pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menerima pendaftaran pertapa bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Maulana Diza Hazra Aljoza Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menerima pendaftaran pertapa bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Maulana Diza Hazra Aljoza Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Maulana dan Diza telah diterima. Sementara itu, kedatangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi Maulana Diza ke kantor KPU setempat disambut dengan budaya daerah Jambi. Keduanya disambut dengan seloko adat, yakni tradisi lisan untuk menyambut kedatangan tamu. Lebih lanjut, kedua pasangan ini diantarkan oleh ribuan simpatisannya sampai ke depan kantor KPU kota Jambi. Bakal calon wali kota Jambi Maulana mengatakan, dirinya bersama Diza resmi mendaftar ke KPU dekat dukungan delapan partai politik. Sementara dukungan tiga parpolainya, yaitu P3, Hanura, dan Gelora mengalami keterlambatan. Ya, Alhamdulillah, pasangan Maulana dan Diza hari ini sudah sudah resmi mendaftarkan BKPU dengan dibangkarkan langsung oleh gabungan partai politik koalisi kota Jambi Bahagia. Ada delapan yang sudah mencanturkan B1 persenjuan dari partai politik, dan ada tiga partai politik yang kedatangan bersatu tujuannya agak terlaluan, yaitu P3, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia, Jambi Bahagia. Terima kasih banyak penerawangan dan penerawangan yang tadi menyertai kami jalan-jalan laki dari rumah peneraman ke Takeru. Kalau lihat videonya sudah dihari-hari, itu rasanya penerawangan yang ini. Dan sehingga kami juga berterima kasih dilihat ini oleh beberapa penambilan budaya. Jadi,��터 ceritakan B1 persenjuan B2 jadi mereka menyertai kami dan benar-benar adalah peneranggilan przed miripan segera yang ada, kami berkumpulkan dengan kasih. Jadi, supaya kami maaf setelah setelah memperlakukan oleh rindu. Saya berterima kasih. Jadi, saya maafkan, karena ini adalah sebuah proses imokrasi 5 tahun dan awalnya berhasil secara ekspresif. Pak, tadi kan dari Ketua Gopar, tadi kan sudah telah bertahun salaman. Nah, secara silaturami intens, apakah sudah baru? Ya, Ketua Gopar, Pak Tenggambi adalah Puka Terbaik, Pak Tenggambi juga. Dan beliau mempunyai ilmu yang sangat dekat dengan saya. Selain dari Buda, dan Poni waktu itu, dan juga saya aja mamut, ya om. Dan artinya memang bisa diterima, saya bisa diterima, saya bisa diterima, saya bisa diterima. Dan juga senior di Ketua Gopar, artinya dalam proses imokrasi, itu semua akan, itu bisa terjadi. Dan kita siap berkolaborasi untuk ke depannya, secara bersama-sama membangun keadaan diri. Karena dalam membangun itu, tidak harus menjadi semua pilihan yang tersebut, tetapi untuk dia sebagai Ketua Partai, apalagi Gopar sebagai Ketua DPR, yang tidak harus terbanyak, itu punya peraturan besar, dan bersama kami, insya Allah untuk kehidupan ini.